Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya membantah data yang dipaparkan oleh Cawapres nomor 3 Mahfud MD soal deforestasi hutan terjadi di Indonesia mencapai 12,5 juta hektare dalam 10 tahun terakhir. Siti Nurbaya memastikan data yang dipaparkan Mahfud dalam debat Cawapres merupakan data yang salah. Menurutnya angka deforestasi hutan di Indonesia paling besar terjadi pada tahun 2015, yakni sekitar 1,01 juta hektare. Namun angka tersebut terus mengalami penurunan hingga tersisa di angka 104.000 hektare pada tahun 2022. Jawaban Siti Nurbaya balik di respons Mahfud dengan mengatakan bahwa data deforestasi yang disampaikannya berasal dari Global Forest Watch. Itu datanya enggak kayak gitu, gitu loh. Jadi Pak 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 itu salah ya? Datanya salah, saya enggak mau ngomong orangnya. Datanya salah. Jadi data panggung klinis seperti apa? Udah ada sebetulnya, nanti bisa diambil ya. Saya kemarin udah sampein. Jadi yang paling besar memang tahun 2015 itu 1,01. Tapi setelah itu turun jadi 600, turun lagi jadi 480, turun jadi 440, turun 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 terus dan pada tahun 2022 udah tinggal 104. Itu pertama. Yang kedua, dia mesti ngerti deforestasi itu apa sih dan cara ngeliatnya bagaimana, cara ngitungnya bagaimana. Bukan kesalahan, perbedaan membaca data. Yang disampaikan oleh Bu Siti Nurbaya itu adalah deforestasi NITU. Data yang ada di KLH dan di BPS. Nah itu yang memang ada di situ. Sedangkan data yang saya baca adalah data dari Global Forest Watch. Global Forest Watch itu memotret hilangnya atau tutupan hutan, memotret tutupan hutan dalam waktu tertentu. Sebelumnya dalam debat Cawapres minggu kemarin, Cawapres nomor 3 Mahfud MD menyatakan terjadi deforestasi hutan di Indonesia selama 10 tahun terakhir mencapai 12,5 juta hektare. Mahfud bilang luas tersebut lebih besar dari luas wilayah Korea Selatan. Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 hektare hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam waktu 10 tahun.